Intro Sempat anggap Chris Dayanti pelakor Kini mantan istri Lauremus berikan pesan menok untuk 4 anak Chris Dayanti Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share Karena berbagi itu indah Tak terasa 10 tahun sudah Raul Lemos dan Diva Kondang Chris Dayanti menjalani kehidupan pernikahan mereka Tepat tahun 2011 silam, mantan istri Anang Hermansa ini resmi menjadi istri dari seorang pengusaha tajir melintir asal Timur Leste Jika ada yang ingat, di tahun 2011 tersebut, pasangan pengantin baru Chris Dayanti dan Raul Lemos selalu menjadi incaran awak media Namun, kini Chris Dayanti dan Raul Lemos tampaknya mampu tetap menjaga biduk rumah tangga mereka Selain itu, rumah tangga mereka juga tampaknya jauh dari gosip miring yang bisa merusak pernikahan Nah, beberapa waktu lalu, Chris Dayanti membagikan potret bayi keempat anaknya Dua anak Chris Dayanti, Yanni Aura dan Ajri Hermansa merupakan hasil pernikahan sang lipa dengan musisi Anang Hermansa Sementara Amora Lemos dan Kelan Alexander Lemos adalah buah hati kadeh sepahan Chris Dayanti dari Raul Lemos Menariknya, mantan Israel Lemos, Secah Sageran, turut memberikan komentar diunggahan Chris Dayanti Sepuluh tahun lalu, sebut Chris Dayanti pelakor Mantan Israel Lemos ini kini berikan pesan menohong untuk empat orang anak Chris Dayanti Dalam komentarnya, mantan Israel Lemos itu mendoakan agar keempat buah hati Chris Dayanti menjadi anak-anak yang soleh dan soliha Insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soliha, yang membahagiakan orang-orang tuanya Amin, 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 jarubal alamin, tulis mantan Israel Lemos Sebagai informasi, pada 2010 silam, mantan Israel Lemos yang akrab di Sapa Atta itu sempat tak akur dengan Chris Dayanti Pasalnya, Chris Dayanti sempat dituding menjadi orang ketiga alias pelakor dalam rumah tangga Raul Lemos dengan Atta Bahkan, Atta sempat menyatakan bahwa saat itu Raul yang masih berstatus suaminya tak benar-benar selius dengan Chris Dayanti Saya masih simpan SMS dari Raul yang mengatakan Chris Dayanti bukan tujuan dia, kata Secah Sageran Saya sudah sampaikan ke Chris Dayanti, tapi tidak ada tanggapan Ada dua kemungkinan, saya dibohongi atau Chris Dayanti yang dibohongi Atau malah kita berdua dibohongi, tulis mantan Israel Lemos tersebut Meskip itu, seiring berjalannya waktu, hubungan Chris Dayanti dengan Atta semakin membaik Baik, terbukti dalam postingan Instagram Chris Dayanti Mantan Israel Lemos tersebut mendoakan keempat anak-anak Chris Dayanti Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua Dan bisa ambil hikmahnya Ikuti terus kisah nyata selanjutnya Semoga bermanfaat Terima kasih